Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin hamdan wa syukranillah amma ba'du Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada Pada kali ini kita akan mencontohkan dan menjelaskan fadilah Keutamaan puasa tarwiyah dan arafah Puasa tarwiyah dan arafah hukumnya sunnah Puasa tarwiyah dilaksanakan tanggal 8 Dhul Hijjah Dan puasa arafah dilaksanakan tanggal 9 Dhul Hijjah Ketika jamu'ah haji melaksanakan ukuf Puasa tarwiyah dan arafah disunnahkan bagi kaum muslimin dan muslimat Yang tidak melaksanakan ibadah haji Banyak keutamaan-keutamaan melaksanakan puasa tarwiyah dan arafah Di antaranya Rasulullah s.a.w. ditanya tentang puasa hari arafah Beliau bersabda Menghapuskan dosa satu tahun yang lalu Dan satu tahun yang akan datang Hadis riwayat muslim Selanjutnya Keutamaan puasa arafah Puasa hari arafah Aku berharap kepada Allah Dia menghapuskan dosa satu tahun Sebelumnya dan satu tahun sesudahnya Jadi hampir sama dengan yang tadi fadilahnya Selanjutnya Barang siapa yang berpuasa pada hari arafah Maka ia diampuni dosa-dosanya setahun yang di depannya Dan setahun yang setelahnya Itulah beberapa Keutamaan melaksanakan puasa tarwiyah dan arafah Pada intinya keutamaan itu Siapa yang bisa melaksanakan puasa tersebut Insya Allah Dosa-dosa kita Setahun Yang sudah kita laksanakan Dan setahun yang belum kita laksanakan Insya Allah diampuni oleh Allah s.w.t Berikut Niat bacaan puasa tarwiyah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawmattawriyata sunnatallillahi ta'ala Saya niat puasa sunnah tarwiyah Karena Allah ta'ala Dan sesudah tarwiyah Yaitu puasa arafah Berikut Bacaan niat puasa arafah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawma arafata sunnatallillahi ta'ala Saya niat puasa sunnah arafah Karena Allah ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Ingat puasa tarwiyah dan arafah Telah selesai Dan seperti biasa Puasa-puasa sunnah Waktunya syaratnya sama dengan puasa wajib Yaitu kita sahur sepertiga malam Atau sampai waktu imsak Setelah itu kita puasa sampai Terbenamnya matahari Atau masuknya waktu maghrib Dan hal-hal yang membatalkan puasa Sama persis dengan Hal-hal yang membatalkan puasa wajib Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat Bisa memahami dan bisa bermanfaat konten ini Bila mana konten ini bermanfaat Bagi kaum muslimin dan muslimat Silahkan untuk di-share kepada ikhwan yang lain Dan bila mana ada kekurangan Atau mungkin ada kritik dan saran Mohon untuk diisi di kolom komentar Akhiran Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!